Intro Assalamualaikum Apa kabar teman-teman para pecinta tanaman Kali ini saya ingin berbagi Ini menunjukkan bahwa pisang tanduk yang saya tanam di rumah sudah berbuah Akhirnya setelah saya tunggu sejak menanam setahun yang lalu Pisang tanduk terkenal karena besar dan panjang ya Mungkin di antara jenis pisang yang lain ini adalah pisang yang paling besar Kalau di Jawa pisang tanduk ini sering disebut dengan pisang agung atau pisang biar Bila di Jawa Barat menyebutnya adalah pisang tanduk Karena lahan saya tidak luas, pisang-pisang ini saya tanam di pekarangan belakang rumah Di antara tanaman-tanaman saya yang lain Oleh karena itu, lahan untuk menanam pisang ini juga tidak terlalu maksimal ya jaraknya Ini bisa dilihat jaraknya agak berdekatan Sebetulnya ini kurang ideal untuk menanam pisang Tempat menanam pisang ini karena berbatasan dengan tembok Mungkin agak kurang ideal sehingga sinar yang diperoleh oleh pisang ini terhalang oleh berdirinya tembok pagar dengan membatas setangga yang cukup tinggi Oleh karena itu, pisang tanduk yang biasanya tidak setinggi ini Di rumah saya pisangnya ini tumbuh cukup tinggi Walaupun batangnya memang tidak terlalu besar Ini bisa dilihat ya, tingginya ini setinggi tembok di samping rumah saya yang kira-kira 4 meteran Tanda-tanda pisang mau berbuah Biasanya ada rumpun anak-anakan pisang yang baru ya Karena ini merupakan regenerasi karena pisangnya nanti ditebang ya kalau sudah tua Nah, anak-anakan pisang ini akan bermunculan di sekitar induk pisangnya Ini bisa dilihat di tempat saya ada beberapa anakan yang sudah mulai tumbuh cukup tinggi Saya tidak membongkarnya karena anakan yang tumbuh tidak terlalu banyak Mungkin karena tanah yang ditempati tidak luas Pisang tanduk ini unik ya Jadi ontong atau jantung pisang bakal buahnya itu beda dengan ontong pisang yang lain Karena pada saat tumbuh dia tegak ke atas ya seperti menantang langit Kemudian dari ontongnya ini akan terbuka Untuk mengeluarkan bakal buahnya Dan saya tidak perlu untuk mengambil sisa ontong yang menjulur ke bawah Karena semuanya akan jadi bakal buah Kulit ontongnya ini tidak banyak ya Biasanya hanya beberapa lapis dan dia akan jatuh sendiri Untuk jumlah buah mungkin karena jarak atau tanah tempat menanamnya tidak maksimal ya Cukup sempit jadi buahnya ini juga bermacam-macam dari tiga pohon yang saya tanam Pisang pertama jumlah buahnya 8 Kemudian pisang yang kedua ada 2 sisir Ini lumayan ya mungkin karena dia posisinya di tengah agak luas Jadi masing-masing sisir ada 8 bakal pisang Kemudian yang pohon ketiga ini juga tidak banyak ya Ini belum terbuka semua sepertinya sekitar 8 juga Untuk perawatannya sendiri tidak terlalu banyak ya Jadi setelah menanam pisang ini karena taruh di belakang Sinarnya juga sudah dapat cukup walaupun terhalang tembok Kemudian penyiramannya kalau di musim kering kemarin ya sesekali saja Kemudian pemupukannya paling saya melakukannya 1 atau 2 bulan ya Dengan pupuk kandang kemudian sambil membersihkan gulma di sekitar dari pohon pisangnya ini Demikian teman-teman Kegiatan saya berkebun untuk hari ini Sambil melihat pisang yang sedang berbuah Pisang tanduk pisang salah satu favorit saya ya Ternyata berhasil juga saya tanam di pekarangan belakang rumah ya Walaupun hasil buahnya mungkin kurang maksimal dibandingkan kalau kita menanam di lahan yang luas Tetap semangat untuk berkebun di rumah Mencintai tanaman-tanaman kita Dan kita semua selalu sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!